Menggebrak panggung musik metal skala internasional bukanlah hal yang asing lagi bagi Voice of Baceprot atau VUB. Tampil dalam berbagai festival musik di luar negeri juga bukan hal yang aneh bagi Marsya VUB, Siti VUB, dan Widi VUB. Selama ini, gruben metal asal Garut tersebut memang sudah sering mengebrak dunia internasional. Sudah tidak terhitung berapa kali Marsya VUB, Siti VUB, dan Widi VUB menyapa para penggemar musik metal di luar negeri lewat penampilannya. Salah satu momen paling fenomenal bagi Voice of Baceprot adalah ketika tampil dalam festival musik Waken Open Air 2022. Siapapun tahu jika Waken Open Air adalah salah satu festival musik metal terbesar di dunia. VUB ternyata bisa menaklukkan panggung itu. Voice of Baceprot pun sudah sering mengebrak negara-negara lain dengan penampilannya yang sangat mengagumkan. Namun, apa jadinya jika Marsya VUB, Widi VUB, dan Siti VUB tampil di Istana Presiden di Jakarta? Hingga saat ini, momen itu memang belum pernah terjadi. Meskipun demikian, wacana agar VUB tampil di Istana Negara sudah muncul sejak lama. Adalah Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar alias Cak Imin yang pernah mengusulkan agar Voice of Baceprot tampil di Istana Negara. Pada tanggal 7 Desember 2021 silam, Cak Imin pernah menyatakan keinginannya agar Marsya VUB, Siti VUB, dan Widi VUB manggung di Istana Presiden. Tentu saja Cak Imin harus mendapatkan restu dari Presiden Jokowi agar VUB bisa tampil di Istana Negara. Sampai saat ini, keinginan Cak Imin tersebut memang belum menjadi kenyataan. Namun, bukan berarti VUB tidak akan pernah bisa tampil di Istana Negara. Sebab, sebelumnya sudah ada beberapa musisi Indonesia yang bisa menunjukkan kemampuannya di Istana Negara. Penyanyi Cilik Farel Prayuga pernah menghibur para tamu undangan melalui suaranya di Istana Kenegaraan. Fidi Aldiano dan Leo Draginting pun sama-sama pernah menunjukkan kemampuannya bernyanyi di depan para tamu undangan di Istana Negara. Nah, tidak ada hal yang mustahil bagi Voice of Baceprot untuk bisa tampil seperti para musisi itu. Sebab, siapapun juga tahu jika Presiden Jokowi adalah penggemar musik metal. Jokowi mengaku menyukai beberapa band metal kelas dunia. Di antaranya adalah Judas Priest dan Deep Purple. Jokowi pun beberapa kali menonton konser musik metal di Indonesia. Salah satunya adalah ketika dirinya menyaksikan konser Metallica di Stadion GBK pada tanggal 25 Agustus tahun 2013 silam. So, Voice of Baceprot juga masih bisa tampil di Istana Negara. Apalagi, mereka sudah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional lewat musik metal. Jadi, bagaimana dengan Balat Ceprot? Apakah kalian setuju jika Voice of Baceprot tampil di Istana Negara? Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih.